Pemirsaan pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini, untuk trading buy ini, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemerintah. Empat pilihan yang direkomendasikan ada Same, ini supportnya di 490, resistennya di 520, rekomendasinya ada trading buy. Kemudian TPIA, ini supportnya di 7300, resistennya di 7650, juga trading buy Pemirsa. Kemudian Bevin supportnya di 960 dan resistennya di 1020. Dan terakhir ada Briss supportnya di 2050 dan resistennya di 2200. Semuanya direkomendasikan trading buy. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wisnu, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak, ada Same, TPIA, Bevin, kemudian juga Briss, semuanya direkomendasikan trading buy. Analisis rekomendasi dari keempat saham ini Pak Wisnu? Ya, kami melihat memang dari keempat saham itu secara overall semuanya menarik gitu ya. Dan Same kemarin kosin di 500, secara fundamental perusahaan ini berhasil akibatnya mengalami perbaikan kinerja yang tadinya 2020 itu masih rugi di kuartal keduanya. Dan untuk kuartal kedua 2021 itu berhasil mencatatkan kinerja yang positif. Di saat yang sama, Same terus ekspansi dengan mengapusisi beberapa rumah sakit. Dan kami melihat untuk jangka panjang pun masih sangat baik. Dan jangka pendek pun kita bisa manuhkan tanpa uang untuk terjadinya trading buy gitu ya, kita bisa lakukan. Kemudian TPIA. Kalau kita bicara TPIA, ini menarik sekali. Jadi, apa namanya, kita tahu bahwa TPIA masuk dalam grupnya Barito ya, BRPT. Jadi, apa namanya, konglomerasi bisnisnya untuk petrolium itu sangat cepat sekali. Jadi, kami melihat masih menarik untuk jangka panjang, terutama TPIA ini mendapat, apa namanya, keringanan panjat gitu ya. Jadi, untuk jangka panjang sangat menarik dan emisien. Kemudian, BRPT. Nah, BRPT ini kami melihat kemarin memang ada proses kecil, tapi kami melihat untuk jangka pendek, jangka pendek kemenengah. Kinerjanya kan kuartal ketiga positif gitu ya, berhasil berurut 52 persenan gitu ya. Jadi, kami melihat, apa namanya, buy-in konsumen untuk melakukan kredit dan sebandingnya itu masih kuat. Dan BRPT salah satu emiten yang diuntungkan gitu ya. Kami di sini memasang targa jangka pendek memang di Rp1.160, tapi buat teman-teman yang ingin memegang untuk jangka yang lebih agak panjang, itu sebenarnya bisa sampai Rp1.200 sampai Rp2.300-an. BRPT ini juga setelah, apa namanya, merger, itu konsolidasi bisnisnya kami melihat sudah semakin kuat. Kita tahu bahwa mereka melakukan inovasi ke area digital yang lebih masif lagi. Jadi, inovasi produk, produknya itu semakin bagus dan terbukti dari beberapa masuk menjadi salah satu brand perbanking sariah yang baik. Jadi, kami melihat optimisme di kuartal ketiga juga, dan nantinya masih positif. Sekiranya itu, Mas Tepik. Ya, ada empat saham pilihan yang direkomendasikan menarik Pak Wisnu, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya, nanti kita akan coba bahas bagaimana prospek dari Samsung berbasis komoditas untuk perdagakan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan, dan pemerintah Marker Bas akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemerintah masih di Power Breakfast dan masih di segmen Marker Bas, dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Wisnu Prambodi, yang merupakan Head of Research dari FAC Sekuritas. Pak Wisnu, kita lanjutkan kembali. Ya, aktivitas perdagakan di sesi pertama sudah dibuka, Pak Wisnu tepat pada pukul 9. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu, dekar gasam gabungan dibuka di zona hijau pemirsa. Posisinya adalah di 6.664,374, tadi mengalami penguatan, dan posisi saat ini 6.670,788, mengalami penguatan di 0,21%. Level tertinggi, 6.670,809, dan level terendah di 661,595, 1 menit pasca pembukaan di sesi pertama hari ini. Sempat menyentuh ke level tertinggi di 6.670, tinggal beberapa poin lagi, Pak Wisnu, untuk menembus ke level 6.700an ini. Tadi pun juga sempat Anda singgung, ada potensi ke 6.700an. Ketika skenario ini terjadi, Pak Wisnu, 6.700an disentuh. Selanjutnya ke mana arah pergerakan di dekar gasam gabungan? Ya, tentu target untuk akhir tahunnya bisa ke 6.900an sampai ke level 2.000an, kalau kita melihat ya, untuk target hingga akhir tahun. Ini targetnya sudah revisi atau sesuai dengan target sebelumnya, Pak Wisnu, untuk akhir tahun? Ya, kalau target kami sebenarnya di level 6.600an sampai 6.800an sebenarnya, di akhir tahun. Jadi, sudah di atas ekspektasi kami. Oke. Ya, akan menjadi penopang nantinya masih saham-saham yang cukup sensitif dengan window dressing, Pak? Ya, benar sekali bahwa yang sensitif dengan saham-saham banking, kemudian consumer, dan infrastruktur, terutama infrastruktur telekomunikasi. Sepertinya di sektor-sektor tersebut, gitu ya. Oke. Baik. Pak Wisnu, bagaimana dengan saham-saham berbasis komoditas, Pak, untuk perdagangan hari ini? Ya, kalau kita lihat, memang komoditas secara energi memang sudah realisasi ya. Dalam artian, sudah ketiganya itu rata-rata banyak performanya positif, gitu ya. Itu sudah terbukti dari rilis laporan keuangan kuartal ketiga dari PTBA yang berhasil upset, bisa dibilang kini sekali. Memang kalau untuk jangka pendek, ada peluang untuk terjadinya memang COVID, gitu ya. Kalau sampai akhir tahun, apakah kinerja tetap positif? Ya, tetap positif, gitu. Tapi untuk jangka pendek, masih ada peluang sebenarnya untuk terjadinya koreksi, gitu ya. Karena kemarin sempat ada tekanan, terus sudah berhasil rebound. Nah, ketika terjadi rebound beberapa hari, biasanya pelaku pasar akan cenggung, bawa pengetro. Strateginya lebih ke arah trading jangka pendek saja, Pak? Ya, kalau community, kami lebih, apa namanya, rekomen untuk jangka pendek. Apakah ini juga berlaku, Pak Wisnu, untuk saham-saham berbasis komunitas CPO, kemudian juga pertambangan logam mineral mentah, Pak? Ya, mayoritas community, apa namanya, masih kami melihat, prolet politinya masih cukup tinggi ya, hingga akhir tahun. Jadi kami lebih, untuk optimalisasi rita, kami itu lebih cenderung untuk, apa namanya, trading jangka pendek juga. Baik, bagaimana dengan saham-saham yang cukup sensitif dengan pergerakan harga minyak mentah, Pak Wisnu, dan krisis energi yang terjadi di beberapa negara di dunia? Ya, kalau kita lihat yang bergantung dengan minyak mentah, harga minyak mentahnya naik, cuman kami melihat dari sisi pergerakan harga sahamnya masih tertahan juga. Jadi, kita tahu bahwa substitusinya minyak mentah itu beribara ya, untuk pembangkit tenaga listrik gitu. Jadi, ada ekspektasi bahwa China cenderung menekan harga beribara yang kemarin sudah terlihat terlalu tinggi gitu. Karena mereka pada akhirnya membebani pertumbuhan ekonominya mereka. Kita lihat bahwa kuartal kecilnya China kan cenderung lebih rendah dibandingkan kuartal ke-1 dan kuartal ke-2. Yang mana itu efek dari salah satunya kenaikan harga beribara. Rekomendasi Anda untuk saham-saham yang sensitif dengan pergerakan harga minyak mentah, Pak Wisnu? Ya, kami masih netral ya untuk harga, apa, untuk emiten-emiten community. Tidak begitu dilirik ya. Kita lebih fokus ke banking, apapun ke infrastruktur yang berkaitan dengan telekomunikasi dan berkaitan dengan power. Baik. Pak Wisnu, tim redaksi kami sudah memperbaharui, Pak, data dari pembukaan perdagangan di sesi pertama. Saya akan coba sampaikan. Kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu, pemirsa untuk indekarga saham gabungan dan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. ISG menguat di 0,12 persen, Jakarta Islam yang indek menguat di 0,35 persen, LQ45 mengalami penguatan tipis di 0,05 persen. Bagaimana posisi dari saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gain, pemirsa saham-saham yang mengalami penguatan. Dipimpin oleh BBCL, penguat di 0,33 persen, PTBA juga menguat di 0,71 persen, Telkom juga menguat di 0,26 persen, dan SMGR juga mengalami penguatan signifikan di 1,49 persen. Saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di pembukaan sesi pertama. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami tekanan dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham kabungan. BBRI tertekan di 0,46 persen, 4.330, XL juga tertekan di 0,65 persen, Pegas tertekan di 0,65 persen, di 15.40, dan BBNI juga tertekan di 0,69 persen, di level 7.225. Pak Wisnu, untuk saham-saham perbankan BICAP, tadi BBRI dan BBNI justru tertekan ini, Pak. Apakah momentum dari rilis kinerja sudah lewat, ataupun momen pelemahan yang terjadi, seperti juga sempat Anda singgung tadi, bisa dimufatkan untuk trading buy dalam hal ini? Sebenarnya penekan hari ini itu salah satunya memang bursa regional yang tidak begitu konsumsi. Jadi kami melihat, kalau ke pasar lebih cenderung, apa namanya, wait and see dulu, gitu ya, sampai kira-kira sejauh mana, BBNI regional, apa namanya, tetekannya. Jadi tergantung posisinya, kalau, apa namanya, biasanya, apa namanya, bisa dimanfaatkan untuk titok jangka pendek, gitu ya. Apa namanya, tuan 1-2 persen langsung exit, itu bisa dilakukan sebenarnya, pada pandangan hari ini. Tadi di awal sudah kita singgung bahwa proyeksinya untuk hari ini cenderung mix, yang mana mixnya cenderung tertekan, karena kita melihat bahwa regionnya tidak positif, gitu ya, atau cenderung tertekan. Baik, BBRI di 4.330, support dari sesennya untuk trading jangka pendek, Pak Wisnu? BBRI, ya. BBRI, kalau kita lihat memang, apa namanya, ada support terdekat itu di 4.270, dengan resist itu di 4.400, ya. Jadi, rentannya memang cukup sempit untuk, apa namanya, dengan BBRI. Baik, 4.330, posisi saat ini melemah di 0,69 persen. 4.320, pelemahan terus berlanjut untuk BBRI. Bagaimana dengan BBNI? Pak Wisnu, juga menjadi penekan bagi nekargasan kabungan di pembukaan sesi pertama hari ini? Ya, memang benar bahwa BBNI justru, realisa perangkauan positif, justru mau dijadikan adegan teknologi, ya. Nah, ini biasanya memang di market, memang biasanya seperti itu, gitu ya. Nah, apa namanya, pelemahan yang terjadi di 3.000.000 ini sebenarnya, karena memang BBNI ini sudah upset cukup tinggi, gitu ya, dari September sampai akhir Oktober ini lebih dari 40 persen upset, jadi wajar juga sebenarnya jadi COVID, gitu. Nah, kira-kira support terdekat di mana, gitu ya? Kami melihat memang, apa namanya, ada ruang untuk BBNI uji level di 6.900-an. Posisi saat ini di 7.175, masih ada ruang kelemahan berarti untuk BBNI? Ya, benar. Itu untuk jawabannya. Baik, karena BBNI dan juga PPRI yang menjadi penekan indah kargasan kabungan, di mana posisi saat ini IHSG sudah berada di zona merah, pemeriksaan melemah di 0,01 persen, 6.656, poin 3.333. Pak Wisnu, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wisnu, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Ya, amin. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih juga untuk Bapak Wisnu Prambudia, merupakan Head of Research dari FAC Sekuritas. Dan pemerintah tetap di tempat Anda, karena selain ini adakan saya, Wiki Adrian, dan juga Prisa Semudatu yang akan melanjutkan program di Power BI. Kami akan segera kembali ke Sajid Dapur Geringin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.